Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini kita akan membahas bagaimana memvisualisasikan data pencilan atau data outlier pada box plot atau diagram box untuk melihat penyebaran data penelitian Kita kenali apa itu data pencilan atau data outlier Data pencilan ini merupakan data hasil observasi yang nilainya sangat berbeda jika dibandingkan dengan kelompoknya Di antaranya disebabkan yang pertama data tidak tercatat dengan benar kemudian data berasal dari populasi yang lain Berikutnya data mewakili keadaan atau kejadian yang jarang terjadi Lebih lanjut penyebab data pencilan atau outlier ini adalah kesalahan saat entry data atau kesalahan manusia kemudian juga kesalahan dalam pengukuran atau kesalahan penggunaan instrumen penelitian Berikutnya juga terjadi pada saat eksperimental kesalahan saat ekstraksi data atau kesalahan perencanaan dan pelaksanaan eksperimen Data pencilan ini juga bisa disengaja sengaja dibuat untuk menguji suatu metode deteksi Kemudian data pencilan bisa juga sebagai kesalahan dalam pemprosesan data dimana manipulasi data atau kumpulan data bermutasi sebagaimana yang tidak diinginkan Nah, data outlier ini juga bisa disebabkan karena kesalahan pengambilan sampel yaitu saat ekstraksi atau saat pencampuran data dari salah satu atau dari berbagai sumber Nah, data pencilan atau outlier ini bisa juga merupakan hal yang alami atau bukan kesalahan karena ini merupakan hal baru dalam data Untuk memvisualisasikan dan mengidentifikasi data pencilan pada kelompok data kita bisa visualisasikan dengan boxplot plot pencar metode z-score dan melihat nilai interquartial rank Nah, kita bahas tentang boxplot boxplot ini menyajikan ringkasan visual seperti disini ini gambar dari boxplot pada visual boxplot ini ditampilkan pusat data median ini pusat datanya terdapat di tengah kemudian variansi atau sebaran data atau interquartial rank ini interquartial ranknya jarak dari key 1 ke key 3 berikutnya ada kemiringan data apakah box ini miring ke kiri atau miring ke kanan ini gambar normal dari boxplot jika ada data yang lebih kecil dari nilai minimum disini batasnya maka data tersebut adalah data yang outlier begitu pun dengan data sebelah kanan jika data berada di luar nilai maksimum dari kuartial 3 ditambah 1,5 kali interquartial rank maka datanya disebut data outlier begitu pun dengan pada minimum ini key 1 kurang 1,5 kali interquartial rank untuk deteksi outlier ini juga dengan kurva z-score dimana disini digunakan nilai min 3 dan 3 jika nilai z-scorenya itu kecil dari min 3 maka dia adalah data outlier dan juga datanya kalau besar dari 3 maka datanya adalah data outlier kita akan gunakan boxplot untuk melihat data pencilan atau data outlier pada praktek kali ini grafik ini sangat berguna dan ringkas dalam menggambarkan distribusi data kita cobakan pada 2 data ini berikut ini merupakan data mengenai nilai yang diperoleh mahasiswa pada saat pre-test dan post-test mata kuliah probabilitas dan statistik nah tabel 1 merupakan data yang normal tidak terdapat outlier di tabel 2 terdapat data outlier pada urutan ke 19 dan 20 ini pada saat pre-test dan post-test nah kita akan entry pada Microsoft Excel data ini dan kita praktek visualisasi datanya pada aplikasi Tableau dua data tadi sudah di input ke Microsoft Excel ini data pertama dan ini data yang kedua pada aplikasi Tableau kita lakukan pemanggilan data dari tipe Microsoft Excel ini nah ambil datanya kemudian open nah tabel 2 akan menampilkan data yang sudah di import pada bagian bawah kanan layar ini di bagian kiri bawahnya kita bisa lihat ada beberapa tab ada tab data source kemudian ada sheet 1 ini sebagai worksheet untuk lembar kerja bisa ditambah dengan mengklik tombol tambah yang ada di sebelah kanannya new worksheet nah data kita sudah ditampilkan di sini sudah masuk ke data source dan jika ada muncul use data interpreter kita checklist saja karena Tableau akan menyesuaikan datanya dan meng-cleaning data untuk bisa kita gunakan pada Tableau ini baik berikutnya kita pindah ke tab sheet 1 lembar kerja Tableau ini terdiri atas beberapa bagian yang mudah dipahami bagian pertama di sebelah kiri adalah bagian label dan nama tabel ini label dan ini untuk data angka untuk label dilambangkan dengan ABC dan kalau data angka dilambangkan dengan crash atau pagar seperti ini disebut sebagai measures nah kita akan gunakan data pretest dan posttest ini dan juga label di bagian berikutnya dari layar Tableau ada bagian pengaturan tampilan ini bagian bagian kolom kedua adalah pengaturan tampilan dari grafik tempat untuk pengerjaan grafik berada di bagian tengah ini dengan mengatur data tampilan rows dan kolom dan untuk mengubah tipe grafik bisa kita pilih di bagian kanan kita awali dengan memasukkan nilai yang akan kita gunakan dengan tujuan membuat box plot kita masukkan nilai pretest ini langsung jadi pada tab liwnya dan kita ambil nilai posttest nah disini posisinya atas dan bawah berikutnya kita berikan label pada kolom maka datanya akan mempunyai posisi yang berbeda pada posttest ini sebagai data yang paling kanan kita klik panahnya kemudian kita gandeng grafik ini supaya berada di kiri dan kanan kita pilih dual axis nah datanya jadi seperti ini bergerombol dan kita pisahkan agar menjadi data diskret pada menu analisis pada menu analisis ini kita klik dan hilangkan checklist pada aggregate measures nah maka data kita akan tersaji secara diskret disini nah baik kita perhatikan dulu grafik ini pada bagian bawah posttest diletakkan di bagian kiri dan pretest di bagian kanan tapi untuk axisnya untuk nilai axisnya pretest berada di kiri dan posttest berada di bagian kanan nah tidak masalah yang penting kita tahu ini posisinya pas ya pretest dan posttest kalau ingin mengganti posisinya juga bisa dengan menggeser seperti ini kita klik drag saja baik kita atur berikutnya untuk pengaturan axis supaya kita bisa mendapatkan box plot kita klik kanan pada axisnya kita klik di bagian kiri ini nanti kita akan atur di bagian kanan juga klik di sini klik kanan add preference line nah di kotak dialog yang muncul kita pilih box plot yang ada di bagian kanan nah di sini ada pengaturan standarnya data akan dikalikan dengan 1,5 kali inter kuartil rank ini standarnya kita gunakan digeser kotak dialog ini ke kanan kita bisa lihat hasilnya sudah ada bayangan box plot pada data pre-test nah supaya lebih jelas kita hilangkan lingkaran data penyebaran data yang ada di balik box plot tadi nah ini kemudian kita bisa ganti warna dan ketebalan warna juga bisa kita atur di bagian bawah ini oke ini untuk pre-test kemudian untuk post-test sebelah kanan kita add preference line pilih box plot kemudian kita geser kotak dialog kita amati langsung preview kemudian kita ganti warna misalnya warna kuning oke nah disini tidak ada data lain yang ditampilkan disini semua data bisa di disini semua data berikutnya kita bisa arahkan panah mouse ke box nya dan akan tampil disini nilai-nilai maksimum atau upper whisker kemudian key 1 key key 3 upper hinge median lower hinge atau key 1 dan lower whisker atau nilai minimum kita akan bandingkan nilainya dengan nilai deteksi pada microsoft excel kita coba pada microsoft excel nah misalnya disini untuk pretest sama dengan sebenarnya kita bisa menggunakan rumus minimum min seperti ini tapi kita akan gunakan rumus yang seragam hanya untuk menyeragamkan rumus nah kita gunakan kuartil kemudian rumus yang muncul ini petunjuknya array titik koma quart array ini adalah data kemudian kuartil ini menentukan kuartil keberapa pilihan kuartilnya nah pemisahnya adalah titik koma perhatikan ini digunakan tergantung dengan format yang muncul di komputer masing-masing biasanya ada juga yang muncul koma nah kuartil kemudian arraynya kita sorot data ini titik koma ini ada pilihan option minimum value untuk nilai minimum enter untuk key 1 kuartil kita sorot data titik koma pilih first kuartil atau angka 1 bisa juga kita ketik untuk median kuartil sorot datanya titik koma kemudian pilih median untuk key 3 kuartil sorot datanya pilih third kuartil untuk maksimum kita juga gunakan rumus yang seragam kuartil sorot datanya kemudian pilih maksimum value untuk post test ini bisa kita copy ke kanan dengan klik drag nah kita bandingkan datanya untuk ini pre-test upper whiskernya 84 disini maksimum ya maksimum 84 upper hinge atau key 3 key 3 nya 77 kemudian median 69 lower hinge atau key 1 disini 58 terdapat perbedaan data kemudian untuk nilai minimum atau lower whiskernya itu 43 di tableau diberlakukan pembulatan yang tidak sama dengan microsoft excel tapi untuk melihat data terjadi outlier atau tidak ini tabelnya atau grafiknya juga tetap bisa kita terima kita ke data yang kedua terdapat data outlier pada data ke 19 dan data 20 nah pada aplikasi tableau ini kita klik tombol yang ada pada sudut kiri atas yang bergambar logo tableau untuk kembali ke halaman pemanggilan data kita panggil data dari microsoft excel lagi arahkan ke data yang akan digunakan kemudian open nah disini muncul lagi use data interpreter kita checklist supaya data kita di cleaning nah sudah di cleaning datanya kemudian kita pindah ke ya perhatikan disini data kita sudah ditampilkan dan sudah diurutkan nah tampilan data awal pada microsoft excel ini belum berurutan ya datanya masih acak untuk data yang pencilan ini untuk percobaan nah disini datanya sudah diurutkan berikutnya kita akan menambah lembar kerja baru ya new worksheet kita beri nama ini box plot data pencilan box plot nah kita tarik nah kita tarik nilai pretest ke rows disini dan posttest ke rows juga serta labelnya ke bagian kolom nah bagian kanan posttest atau data kanan kita berikan pengaturan dual axis kemudian kita pisahkan datanya dengan mengklik pada menu analisis dan hilangkan checklist pada aggregate measures supaya data kita berupa data yang diskret atau data yang terpisah pisah disini kita perhatikan dulu grafik yang dihasilkan antara skala kiri dan skala kanannya tidak sama maka kita klik di skala ini skala kirinya mungkin lebih jelas kalau ini salah skalanya tapi skala kanan ini untuk nilai memang seperti ini belum standar kita klik kanan di salah satu data dan kita synchronize axis pilih perintah synchronize axis nah datanya sudah diletakkan pada skala yang benar kita perhatikan di bagian bawah ini pretest berada di kanan kita bisa pindahkan posisinya nah atau kita biarkan tetap juga tidak masalah kita atur data kiri kita atur add preference line nah digeser ke kanan kita pilih box plot ya pilih box plot kemudian bisa diamati disini datanya box plotnya sudah ada bayangan di atas data checklist height underlying marks pilih warna nah data pencilannya berada di atas dan di bawah dari box plot berikutnya bagian kanan add preference line box plot box plot height underlying marks kita ganti warnanya oke nah pada grafik ini terdapat data outlier di bagian bawah dari nilai minimum dan untuk post test hanya di bagian bawah saja untuk pretest ada di bagian bawah dan di bagian atas baik sekian untuk visualisasi data menggunakan box plot yang dibuat pada aplikasi tablue aplikasi ini sangat berguna untuk menampilkan data dan sederhana nah tapi membutuhkan kemampuan atau spesifikasi komputer yang cukup baik nah semoga informasi ini bermanfaat selamat mencobakan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat Terima kasih.